Sebelum pulang saya udah janjian juga dengan temen lama saya, jadi dulu pernah juga kesini namanya Chef Siska, dia adalah pastry chef, cuman dia udah ada restoran juga di Bandung. Udah mulai sore, saya otwb ke Jakarta, nah tapi sebelum balik ke Jakarta mau saya alih dulu ke temen, sekalian masak bareng sekali lagi sama temen nama saya, yuk. Nah, apa kabar? Masih ingat gak Chef Siska, waktu itu kita mulai dateng, kapan ya waktu itu ya? Setahun yang lalu ya? Setahun yang lalu ya? Setahun yang lalu ya. Pada hari ini saya kedatangan tamu teman saya Chef Chandra ke Madame Siska, dan kebetulan karena kita bertemu, saya tuh memasak bareng dengan dia. Masak sesuatu yang exciting, yuk kita kenapa ya? Ayo. Oke, jadi dia itu seorang pastry chef yang suka banget, yang tradisional-tradisional, tapi dia juga western kuasain. Nah biasanya sama dia tuh suka di twist-twist. Hari ini kita mau bikin apa Chef? Hari ini saya mau membuat misro, misro dengan menggunakan mozzarella cheese. Kenapa saya membuat misro mozzarella? Karena biasanya kan misro itu singkatan dari bahasa Sunda ya, Amis Dijero. Amis Dijero itu yang singkong dalamnya itu menggunakan gula aren. Nah, sekarang saya mau modif menu tersebut dengan menggunakan cheese mozzarella. Dan kalau kita goreng, panas-panas kita buka, itu kan jadi panjang gitu, ya itu loh. Sensasi itu yang saya inginkan. Jadi saya akan padukan kudapan, jenis kudapan yang berbahan dasar singkong. Yang satu digoreng itu misro, yang satu lagi getuk Bandung. Oke. So, let's start cooking now. Ya, pertama kita mau ngapain dulu? Pertama, bahannya ini ya. Untuk membuat misro ini ada singkong yang sudah diparut. Sudah diparut? Iya. Kita satukan dengan kelapa parut. Yang muda ya. Jangan yang tua ya. Oke, yang muda ya? Yang muda ya. Ini karena misro, jadi garamnya tuh hanya... Ya. Hanya set ya? Kalau combro, garamnya harus lebih banyak. Ya. Ini berhubung kita, misro dalamnya manis. Jadi kita menggunakan garamnya sedikit hanya untuk agar tidak hambas aja. Ya. Jadi kelapa itu pengaruh ke rasa untuk lebih gurih dan kekerasan dari misro itu sendiri ya. Misro itu khas banget untuk Jawa Barat. Nih, sampai pulen istilahnya, ini bisa sampai dibentuk. Untuk gula arenya ini kita... Kamu mau dapain? Potong. Kasar aja? Iya. Tapi nggak dicop ya? Nggak, jangan. Jadi nanti kita butuhnya dibentuk, jadi jangan bubuk ya. Oke. Misronya mau besar, mau kecil? Kecil-kecil aja. Kecil. Misro itu umumnya bentuknya... Kecil-kecil ini cukup gak apa lebih siap? Cukup, cukup, cukup. Cukup? Kecil. Sudah. Umumnya bentuknya lonjong. Kalau sombro kan bulat ya. Iya. Kalau misro itu lonjong ya. Ini menggunakan keju mozzarella. Jadi sis yang kalau kena panas kan ngumer. Nah, campurkan dengan ini. Yang memang secara khasnya misro menggunakan gula arenya. Nah, ini nanti hati-hati jangan sampai bocor gitu. Oh, oke. Sambil dibentuk kita panaskan minyak dulu ya. Oke. Tiap orang bentuk lonjongnya beda-beda loh. Lihat. Kan? Bagus sama. Ya, jangan bocor ya. Nanti ke luar. Tambah aja tambah. Iya. Ini keju mozzarella-nya makin banyak nanti kalau kita setelah matang, kita langsung makan. Ini lumernya imut-imut gitu. Karena kan biasanya jarangnya misro. Kayaknya nggak pernah misro menggunakan mozzarella. Iya. Kita goreng. Minyaknya ini kan berhubung singkongnya masih dari mentah kan, gorengnya tuh harus sampai matang benar. Jadi minyaknya, kalau terlalu panas kan nanti kulitnya lebih cepat untuk... Gosong. Ini kita balik atau belum? Boleh. Jadi taponya sudah terlalu brown, tapi singkongnya belum matang. Jadi tadi apinya saya kecilkan dulu. Oke. Nah ini siap. Terus kita mau bikin apalagi sekarang? Jadi saya kan akan padukan yang digoreng. Berbagai berbagai dan yang dikukus ya. Nah dikukus saya kan membuat getuk bandung. Pertama kita, ini akan kita kukus. Nanti setelah dikukus kita langsung terkumbuk. Nah, sudah matang ya. Kita angkat. Kita langsung tumbuk panas-panas ya. Nanti tumbuk ya. Oke. Beras gak? Beras. Kita langsung campurkan dengan kelapa. Oke. Santan kental sedikit. Untuk menambah rasa gurih. Gak pakai gula lagi nih? Kenapa? Oke. Ini kalau getuk bandung, tidak harus sampai terlalu halus untuk ininya. Jadi masih kasar-kasar, apa? Ininya, singkongnya gak apa-apa. Ini agar menyatu aja antara singkong dengan kelapanya. Untuk gula, menurut selera. Ada yang suka manis, ada yang tidak. Oke. Ya. Untuk yang sekarang, ini udah selesai. Saya masukkan ke dalam loyang. Tapi ada juga yang langsung aja dipiring. Nanti tinggal dipotong-potong ada ya. Tapi ini saya mau masukkan ke loyang ya. Oke. Cukup? Cukup. Getuknya itu, dia kita bisa bentuk sesuai hati kita. Jadi bisa buat kanape juga. Seru banget ini makanannya. Kita ratakan. Setelah gini, kita tutup pakai plastik cap. Dan kita masukkan ke dalam sealer. Oke. Nah, ini udah set. Kita slice ya. Oke, nah ini udah siap. Kita cutting sekarang ya. Sampai jumpa. Nah, ini saus coklat yang dipadukan dengan gula awet. Misro Mozzarela dan Getuk Bandung. Ready to serve now. Sub indo by broth3rmax Oke. Oke, nah ini dia nih. Buat di rumah. Pas di coba, itu enak sekali. Jadi, tradisional enggak punya modelnya. Habis ini kita akan mau masak keperagi. Saya akan membuat bubur, amin, saut, gula areng. Makanya saya akan membuat bubur, amin, saut, gula, 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 gula. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax